Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Tito Tutor Kali ini kita akan coba install Namanya adalah Zorin OS 17 Ini sebenarnya memiliki kernel Linux Nah, uniknya UI-nya itu mirip seperti Windows Nah, untuk link-nya teman-teman bisa cek di deskripsi Untuk cara download-nya Teman-teman tinggal buka Chrome Dan ketik Zorin OS Selanjutnya teman-teman tinggal buka atau klik download Di sana ada fitur buat download Zorin OS Pro Tapi ini berbayar ya teman-teman Kita akan coba download yang core-nya saja Atau yang edukasi Tergantung maunya teman-teman yang mana Kalau saya yang pilih di bagian Wattcore Selanjutnya teman-teman tinggal pilih skip yang saya lingkari tadi Lalu S-nya akan download secara otomatis Selanjutnya teman-teman Nah, untuk ukuran ISO-nya sendiri itu ada sekitar 6 gigaan Setelah ke download teman-teman tinggal ketik di Chrome Rufus dan download Seperti yang saya arahin di kursor ini Dan pilih sesuai Bit di komputer teman-teman 4 atau 32 Setelah ke download teman-teman tinggal buka rufusnya Dan colok flash disknya Selanjutnya teman-teman pilih ISO Zorin OS tadi Yang teman-teman download sekitar 6 giga tadi Selanjutnya teman-teman tinggal select Atau pilih untuk masuk ke bagian rufusnya Selanjutnya teman-teman tinggal kasih namanya apa Itu terserah teman-teman Untuk settingan dari rufusnya Kita default in saja Selanjutnya teman-teman pilih start Dan kita akan mulai buat Peningstalan dari si Zorin OS 17 ini ya teman-teman Nah, buat teman-teman yang belum tahu rufus ini fungsinya apa Itu sebagai bootable ya teman-teman Bootable buat masuk Atau mencocokkan biar OSnya kebaca oleh PC kita Selanjutnya teman-teman tinggal setting di bagian Flash disk ini supaya menjadi bootable Dan itu beda-beda tiap komputer Teman-teman bisa cari di internet Selanjutnya teman-teman tinggal pilih Try install Zorin OS Dengan syarat teman-teman colok flash disk yang kita sudah bikin sebagai bootable tadi Lalu disini akan ada proses buat Peningstalan dan kita cukup hanya tunggu saja sampai proses selesai Dan itu juga cukup lama teman-teman Selanjutnya kita akan masuk ke bagian part pertama Yaitu buat instalasi Zorin OSnya Teman-teman bisa pilih bahasa yang mau teman-teman pakai Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia juga ada disini Biasanya Bahasa Indonesia itu ada di paling atas ya teman-teman Sebelum Inggris Nah itu Bahasa Indonesia Selanjutnya teman-teman tinggal pilih di bagian Install Zorin OS Dan klik di button install Zorin OS itu ya teman-teman Nah karena saya tidak mau pakai Bahasa Indonesia Saya pakai Bahasa Inggris saja Dan klik install Zorin OSnya Kalau try Zorin OS dia masuk ke fungsi lampiran Zorin OSnya Tapi itu fiturnya gak lengkap Nah selanjutnya teman-teman tinggal pilih bahasa untuk keyboardnya ya teman-teman Tinggal di next saja Kalau teman-teman mau ganti juga gak apa-apa bisa kok Dan selanjutnya teman-teman buat update atau another software Disini mau paket yang komplit atau paket yang biasa beserta drivernya juga bisa Ini bisa disesuaiin dengan kebutuhan teman-teman Dan itu kembali tergantung teman-teman Semakin komplit fiturnya semakin lama prosesnya Seperti yang saya lakukan saat ini dengan fitur komplit atau normal ya teman-teman Nah untuk installation type itu bisa teman-teman pilih yang di atas atau yang di bawah Kalau yang di bawah itu lebih ke custom buat pemilihan directory-nya Sedangkan buat yang di atas itu fungsinya buat otomatis Jadi jika ada directory yang kosong Maka akan ditimpa secara matis oleh si sistemnya Dan ini bisa teman-teman custom juga di bagian interface-nya ya teman-teman Dan itu kembali sekali lagi kembali sesuai kebutuhan teman-teman Selanjutnya kita tinggal install buat si Zorin OS-nya Dan untuk pengaturan selanjutnya itu akan ada notif Kalau draft ini akan dihapus Nah itu di posisi yang paling atas Dan apa saja draft yang akan dia butuhkan akan ditulis disini Tapi ini dengan syarat kalau teman-teman yang pilih di atas ya teman-teman Nah ini buat fitur komplitnya saya belum pacacak lagi Mungkin kalau teman-teman tahu bisa bantu saya di kolom komentar Dan itu mungkin sangat membantu buat teman-teman yang lain juga Selanjutnya teman-teman juga bisa pilih untuk bagian time atau backnya Karena posisinya kita Jakarta kita pilih Jakarta Selanjutnya untuk penambahan komputer teman-teman bisa pilih sesuka hati Dan untuk password juga bisa bikin sesuka hati Disini akan saya coba passwordnya 1-2-8 Dan di bawahnya juga saya bikin 1-2-8 Nah untuk bagian user active directory Itu teman-teman juga bisa aktifin atau enggak Tapi akan ada pengaturan spesialnya jika teman-teman checklist Kalau tidak checklist juga enggak apa-apa Nah terkait ini sudah selesai saya punya temen tinggal beli temati harap ini tinggal bener-bener password jangan sambung lalu selanjutnya ternyata tinggal kuning proses selanjutnya selanjutnya dan kalau bisa selamat temen temen bukan juga melapat disini saya coba pakai itu RAM 4GB limitnya bukan main jadi sebaiknya temen temen pakai 8GB atau mungkin nanti temen temen juga bisa bantu coba pakai mendiga apakah ada efek lambat atau gimana mungkin bisa bantu saya juga di kolom kolom oke sekarang jika sudah selesai kita tinggal restart now dan akan masuk ke menu home Zorin OS nah untuk tampilannya seperti ini ini video saya percepat karena sebelumnya ini videonya lemot banget karena saya pakai RAM 4GB 4GB entah itu dari komputer saya lemot entah itu bagaimana mungkin temen temen nanti bisa coba dan semoga ada waktu buat komen di kolom komentar jika ada kesalahan dari saya mungkin sekian dulu mohon maaf jika saya ada salah untuk fitur kompletnya kita akan bahas di video berikutnya nah tampilannya seperti hampir mengitipai Windows ya dan GUI nya juga hampir mengitipai Windows dan mungkin sekian dulu mohon maaf jika saya ada salah wabillahi taufiq walaidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih